Ada beberapa artis yang jatuh miskin dan hidup memprihatinkan, setelah karir dan popularitas mereka meredup. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ketenaran di dunia hiburan, tidak bisa berlangsung selamanya. Bagi mereka yang beruntung, mereka akan dikenal sebagai artis hingga tua. Namun, tak sedikit juga artis yang kehilangan pamornya, dan tak lagi mendapatkan pekerjaan, di industri hiburan tanah air ini. Siapa saja artis yang jatuh miskin dan hidup memprihatinkan, simak daftarnya dalam ulasan Valentino Marcus Situmorang, berikut ini. 1. Bobby Joseph Bobby Joseph, dikenal berkat perannya di sinetron Candi. Sayangnya, karir pria kelahiran Paris, Perancis ini, harus meredup seiring berjalannya waktu. Kini, Bobby beralih menjadi driver ojek online. Ia pun sempat mencoba berdagang roti bakar, di pinggir jalan. 2. Dallas Pratama Dallas Pratama, juga menjadi salah satu artis yang jatuh miskin, dan hidup memprihatinkan. Namanya dikenal, berkat perannya dalam film Serigala terakhir. Sayangnya, popularitasnya semakin hari semakin menurun. Ia pun diketahui sempat mengalami koma, karena pecah pembuluh darah. Akhirnya, ia pun beralih profesi, menjadi driver online, untuk menghidupi anak dan istrinya. 3. Andita Lela Carlita Andita Lela Carlita, merupakan artis FTV, yang telah membintangi beberapa judul FTV. Sempat wira-wiri di layar kaca, karir Andita rupanya tak bertahan lama. Ia pun akhirnya kembali ke kota asalnya di Nganjuk, Jawa Timur, dan membuka warung kopi di sana. 4. Ronnie Dozer Nama Ronnie Dozer, beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan publik. Ia yang sempat menjadi artis terkenal ini, juga harus menjalani kehidupan yang memprihatinkan, lantaran tak lagi sepopuler dulu. Ia bahkan mengaku menjadi driver taksi online. Tak hanya itu, Ronnie juga harus menjalani masa sulit, karena menderita penyakit diabetes, sejak 2016. Ronnie, menghembuskan napas terakhirnya, pada 2021 lalu. 5. Jupiter Fortissimo Jupiter Fortissimo, merupakan artis yang sangat terkenal, di tahun 2000-an. Sempat mengecap popularitas hingga kehidupan mewah, Jupiter harus menjalani masa sulit, setelah terseret dalam kasus narkoba. Ia pun sering keluar masuk penjara, karena barang terlarang itu. 6. Ken 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 yang dikenal sebagai Wiro Sableng ini, juga harus mengalami perputaran roda kehidupan. Kejayaannya harus berakhir, hingga ia jatuh miskin. Karir dan popularitasnya sebagai artis hancur, lantaran skandal bersama wanita, dan penggunaan narkoba. Kini, ia pun menghabiskan masa tuanya sebagai seorang petani, di daerah Caringin, Bogor. 7. Tesi Sri Mulat Tesi Sri Mulat, sempat berjaya sebagai salah satu komedian ternama Indonesia, yang tergabung dalam grup komedi Sri Mulat. Namun, pria bernama Kabul Basuki ini, harus mengalami masa sulit, lantaran ia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ia bahkan sempat mengalami depresi, karena tidak memiliki pekerjaan. 8. Laila Sari Artis yang jatuh miskin dan hidup memprihatinkan berikutnya, adalah Laila Sari. Aktris yang telah masuk ke dunia hiburan, sejak 1955, Laila Sari, harus menghabiskan masa tua, dengan menanggalkan semua popularitas dan kejayaannya. Ia sempat hidup dengan bergelimang harta, namun setelah suami dan ibunya sakit secara bersamaan, harta Laila pun habis untuk biaya pengobatan kedua orang tercintanya itu. Untuk menyambung hidup, Laila Sari pun akhirnya membuka warung kecil. Namun, Laila Sari telah berpulang ke pangkuan Tuhan. 9. Bambang Triyono Bagi angkatan 90-an dan pernah menonton sinetron hits, Tuyul dan Mbah Yul, Anda tentu sudah tidak asing dengan Bambang Triyono. Sempat berjaya berkat perannya sebagai kentung di sinetron tersebut, Bambang justru harus menghadapi masa tua yang memprihatinkan. Ia bahkan disewakan sebuah kosan di Yogyakarta, karena tidak bisa dimasukkan ke panti jompo lantaran usianya baru 58 tahun kala itu. Anak-anaknya jarang mengunjunginya, dan hanya pihak dinas sosial yang terus memantau keadaannya. 10. Aminah Cendrakasi Artis yang jatuh miskin dan hidup memprihatinkan berikutnya, adalah Aminah Cendrakasi. Aktris yang dikenal karena perannya sebagai maknya, dalam sinetron Sidul Anak Betawi. Dan Sidul Anak Sekolahan ini, juga harus menjalani masa tua, tanpa popularitasnya di dunia hiburan. Artis yang telah membintangi sekitar 70 judul film ini pun, harus melalui masa sulit, karena menderita penyakit glaucoma. Itulah deretan artis, yang jatuh miskin dan hidup memprihatinkan, setelah popularitas dan kejayaannya meredup, di industri hiburan Indonesia. Meski sempat bersinar pada masanya, namun hal itu tak menjamin kehidupan beberapa artis ini, di masa tuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.